Halo, aku Puter Melati, umur aku 23 tahun, dan Alhamdulillah aku udah menikah dan sudah menjadi seorang ibu memiliki satu anak. Dan aku memiliki bisnis di bidang skincare, target pasarnya itu sekitar umur 15 sampai 30 tahun, dan nama brandnya itu Zofira, yang artinya keberuntungan. Aku mulai bisnis itu sekitar bulan November tahun 2017, dan aku tuh baru beres kuliah itu sekitar bulan November tahun 2017, jadi beres kuliah langsung aku mulai ngerintis bisnis. Nah, Alhamdulillahnya, waktu aku masih seorang istri dan belum punya anak tuh, rame banget pokoknya ngulisin Zofira tuh, dibantu suami, belajar bareng, terus bisnis bareng. Nah, Alhamdulillahnya juga aku dikasih keturunan cepat setelah punya anak, lumayan agak repot tuh, karena kan harus dibagi bisnis sama urusan anak. Jadi sekarang gak semua 100% di handle sama aku, tapi dibantu suami juga. Menurut aku gak sama sekali sih, jadi ibu rumah tangga, tapi punya bisnis tuh malah lebih enak. Jadi, pertama kan ada suami, terus ada anak juga. Jadi menurut aku tidak menghalangi untuk perempuan-perempuan disana yang mau berbisnis, dan menjadi ibu rumah tangga juga. Nah, kalau untuk strategi Zofira, dari awal, emang aku pingin banget ngeluarin produk yang orang lain tuh belum jual. Jadi kita harus tetap terus berinovasi, ngeluarin produk yang unik. Jadi online shop lain tuh belum jual atau enggak, bahkan harus dicip banget yang jual. Jadi kayak, dulu tuh aku ngejual masker, tapi online shop lain tuh belum ada yang jual, apa aja produk lokal gitu, belum ada yang jual. Nah, jadi strategi aku sampai saat ini, yaitu tetap berinovasi, cari produk yang unik dan yang bagus dan diterima di masyarakat. Semua yang lama, setahun, bisa setahun lebihan, aku gak endorse. Terus produknya cuma itu-itu aja, belum nyari produk lain yang baru lagi. Karena pengen tau produk yang aku jual tuh, gak diterima enggak, terus orang-orang pada yang cocok enggak, terus pada dikit order enggak lagi. Pengalaman paling tidak menyenangkan dulu kali ya. Yang tidak menyenangkannya, kita emang harus fokus, terus kalau kayak penjualan gak stabil tuh, rada takut juga ya. Karena kan kita, apa sih, hidupnya tuh dari itu kan, dari usaha itu. Tidak menyenangkannya itu, karena ya kita harus bener-bener fokus banget sama bisnisnya, harus tau strategi apa aja, kalau misalkan ini gimana, itu gimana. Kalau menyenangkannya ya, kalau misalkan kita jalaninnya seneng ya pasti seneng, apalagi usahanya bareng suami. Terus usahanya juga kan skincare, dan aku pun suka banget skincare, jadinya dijalankannya seneng aja gitu. Jadi, untuk perempuan-perempuan yang ingin bisnis juga, intinya kita harus fokus, terus harus semangat, dan gak boleh males-malesan. Jadi, kalau misalkan mau bisnis tuh, menurut aku harus berbeda serius, terus kalau misalkan jadi ibu rumah tangga juga asik. Jadi, kalau misalkan mau bisnis, sambil ibu rumah tangga tuh lebih rame, karena ada suami juga kan, belum ada anak yang resep kirim, itu lebih rame. Jadi, tetap semangat, dan tetap usaha, semoga lancar. Motivasi terbesar aku, intinya, kalau misalkan aku punya perusahaan itu, aku pengen, apa sih, pegawai-pegawai aku juga hidupnya tuh kayak aku gitu. Hidup seneng, terus gak susah, Alhamdulillahnya. Terus, kalau misalkan yang bikin aku bermotivasi banget tuh dari Mbak Diana kali ya, aku ngeliat Mbak Diana tuh, orangnya tuh kayak mengerti angka cukup, jadi segala sesuatu yang di jalan itu mau naik mau turun tuh tetap seneng, tetap disyukuri. Dan Alhamdulillahnya, aku juga kayak gitu. Nah, jadi aku mau ngasih pesan buat perempuan-perempuan di luar sana, aku yakin perempuan tuh hebat-hebat, gak jauh sama laki-laki, pokoknya kalian tuh hebat, bisa jadinya di rumah tangga, sekali itu bisa jadi pengusaha juga, insya Allah. Pokoknya kalian tutup semangat, jangan putus asa, kalau misalkan membangun usaha tuh, tembang semuanya pasti nge-revis dulu, jadi pokoknya intinya tutup semangat buat perempuan di luar sana. Sampai jumpa di video selanjutnya.